Simak cerita Dewi Persik sejak positif corona hingga dinyatakan sembuh. Pada Kamis 24 Desember lalu, pedang dud Dewi Persik membuat pengumuman mengejutkan bahwa dirinya terinfeksi virus COVID-19. Selama sebulan terakhir, Dewi Persik memang tak lagi terlihat di layar kaca hingga penggemar dibuat khawatir. DP beserta suami, putranya Gabriel, Lebih Wilayati, serta para asisten dinyatakan positif corona. DP mengungkapkan sejumlah gejala yang dialaminya, seperti tidak enak badan, sesak nafas, hingga ruang merah di wajah dan tubuhnya. Pada 1 hingga 15 Desember, DP menjalani karantina mandiri dan dinyatakan negatif tanggal 16. Namun, tanggal 17 Desember, DP kembali dinyatakan positif corona. DP merasa tak bakal terpapar corona lantaran rajin beribadah dan selalu menjaga kebersihan. Walaupun goyangan aku seperti itu di TV, jujur aku setiap hari aku selalu tahlil dan aku ngaji buat papi aku. Bukan hanya rindu saja. Makanya aku sempat sesumbar bahwa aku adalah orang yang suka berzikir, jadi nggak mungkin banget aku kena COVID. Tapi ternyata sesumbar itu kena sendiri di diri aku. DP serta 5 anggota keluarga yang lain telah sembuh. Namun, Lebby dan seorang asisten DP masih harus berjuang melawan virus corona. DP sudah kembali terlihat mengisi acara pagi-pagi ambiar. Menurut DP, doa sang ibunda memegang peranan penting dalam kesembuhannya.